. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo menuliskan surat permohonan maaf kepada institusi Polri lantaran kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua atau Brigadir Jik. Surat tulis tangan yang dibubuhi tanda tangan di atas materai oleh Irjen Verdi Sambo itu pun sempat viral. Surat permohonan maaf itu dituliskan Irjen Verdi Sambo pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 kemarin. Adapun surat tersebut dituliskan tangan oleh Verdi Sambo dengan tinta berwarna hitam lengkap dengan tanda tangannya. Kuasa hukum Verdi Sambo, Arman Hanis membenarkan adanya surat permohonan maaf yang merupakan surat yang dituliskan oleh kliennya. Dalam surat tersebut, Irjen Verdi Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri yang telah terdampak akibat kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua tersebut. Permintaan maaf itu ditujukan khususnya bagi senior-senior serta rekan sejawatnya di institusi Polri. Irjen Verdi Sambo juga berjanji bakal bertanggung jawab atas kasus yang telah membuat nama baik institusi Polri itu tercoreng. Sebaliknya, Irjen Verdi Sambo juga menuliskan dalam surat tersebut ia berjanji bakal mengikuti proses hukum secara baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!